Saudara seorang mantan istri di Kabupaten Madiun, Jawa Timur berupaya merusak bangunan rumah karena kecewa dicerai secara sepihak oleh mantan suaminya. Satu ekskavator juga sempat didatangkan ke lokasi untuk menghancurkan rumah. Siti Fatima, warga Malang, mendatangi bangunan rumah di Desa Pucang Anom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Ia bermaksud menggempur bangunan rumah dengan menyewa ekskavator namun amarahnya dapat ditahan oleh pemerintah desa. Tidak lagi menggunakan ekskavator, Jumat pagi penggempuran rumah justru dilakukan secara manual menggunakan palu. Penggempuran rumah ini berawal saat Siti Fatima pulang kampung seusai menjadi TKW di luar negeri. Emosinya memuncak lantaran sang suami Mutatohirin telah menceraikannya secara sepihak dan menikah lagi. Ia pun menuntut hak hasil jiripayahnya selama ini ia dapat dari bekerja menjadi TKW, yaitu wujud bangunan rumah. Karena ia mengklaim telah berkontribusi dalam pembelian tanah dan bangunan rumah, meski pada dasarnya tanah belum bersertifikat atas namanya. Siti Fatima mengatakan ia sengaja ingin merobohkan rumah untuk kembali merenovasi dan selanjutnya akan diserahkan kepada anaknya. Akan tetapi ujungnya ada halangan dari pihak mantan suami. Pemerintah desa pun mengaku jika telah memediasi kedua pihak yang kini berseteru. Setelah lebaran, saya kemarin kan lebaran di sini, ada mertua, mantan mertua, sama kakak ipar, laki-laki kan gitu. Saya sudah bilang sama mereka, saya mau renovasi rumah ini. Mereka bilang juga oke, memang ini hakmu, ini rumah kamu. Saksinya ada, ini anak saya. Ini anak saya. Menantu saya nggak saya bawa, sebab kasihan dia orangnya hamil kan. Jadi setelah mereka bilang seperti itu, saya langsung klarifikasi sama Pak RT, langsung laporan dan juga laporan sama Pak Kami Tunggu. Ini ada Pak Kami Tunggu di sini. Jadi setelah udah di semua, saya baru besoknya datangin Bigo ke sini gitu loh. Mau saya renovasi, biar rumahnya bagus, terus biar bisa ditempatkan anak saya. Cuma itu saja. Nggak tahu usaha-usaha mulanya gimana, kemarin cerita-cerita dari pihak keluarga dari Belianu itu tanah dari pembelian dari kedua-kedua-keduaannya. Dari pihak keluarga sama anak-anak laki. Terus bangunannya juga seperti ini. Dari kedua-keduaannya. Ini ya, intinya harga anu, berdua. Setelah itu tinggal keluar negeri, yang laki-laki keluar negeri. Nggak tahu kenapa, terus cerai. Kalau enggak begitu. Kemarin sore terus duduk, Bigo, hadir di sini. Kedua pihak hingga kini masih berseteru. Jika tidak ada kesepakatan, dimungkinkan masing-masing akan menempuh ke jalur hukum. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.